Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya mpiti nah teman-teman ini setengah hari lebih setiap hari itu kalau belum setengah hari lebih itu saya belum rampungan ya nah ini tadi kerjasama sama rijal ya teman-teman setengah hari ini ngerapikan ruangan dan juga kamar ya ini dirubah suasananya biar fresh gitu ya teman-teman gak teringat-ingat waktu habis operasi jadi alhamdulillah sekarang saya udah enakan ya tangguh linggoh ronor ini ngomelaku ngomelukirnya gak terlalu kayak kemarin ya jadi ini udah saya rubah sama rijal tadi ya pokoknya suasananya nah ini rijal tadi ditinggal suami mopo-mopo weling kon gorengi gedang sampai dewe keturun aku kok agak kelingnya ini agak tak goreng nih ya teman-teman agak kayak bucahnya seturu kecapean ya mau ngopo-ngopo terus ini tak gugah hurung tangi-tangi saya mau makan pisang goreng dulu nanti setelah ini kita lihat kita review hasil kerjanya rijal imo ya ini gedang tinggal ini kamu cek kemok terus cari rijal makin orang goreng aku bosor ini kok goreng nih enak ya teman-teman kalau pisang janteng udah matang bismillah amin mok tak cuwil cek panas terus kita lanjut nih pisang hmm hmm pejal jadi bujang tapi orang sudah duluan-duluan jadi gue harus ngomong sama kepentingan gak ngeleng duluan paling jarang sekarang biasanya kalau malam itu paling duluan lingkungan tapi juga jarang karena banyak kegiatan terus ini libur ini juga jarang duluan ya kalau liburannya orang-orang di rumah maksudnya kayak kolongnya kayak meriangkai gak sebetulnya ini sebenarnya dari jalawa itu benar-benar fit tapi gak ngurusin mah pulang ya tapi kayak mau ngurusin rumah itu keselnya gak bantuin ya secapek pas yang gue bilang memang apa sahab ? apa yang ini ? ya udah gak ngena ekel teruwa kaget ya ya yuna jatuhnya dolar jadi dilatih rumba-rumba sendal bisa lu yunagi sendal muda ke lu enak coba besok aku rasa sedang apa yang ada ini ini lagi ini lagi tadi gak sempat ini ya waktu menggabung nanti lali orang vlognya wih, buat 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 rampung jadi rapi deh bukan mas mas, kedalannya matang enggak 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 harusnya mau turunnya keterampungannya mau enggak enggak, bukan enggak enggak, enggak enggak mampu tanggoreng enggak 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 biasanya Rizal meruput ini mau karena itu menggabungnya nah ini nanti saya mau ikut semenjak ditinggal tanggoreng kurung tanggoreng soalnya jalannya agak-agak kalau rizal kan soalan-alan yang di sana yang di sana disini cukup asli Ini tidak sempurna Tidak mengapa? Dua Tidak Dua Satu Satu Panjal ditunggu ratanya Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Dikira Tidak tahu Alhamdulillah Oke yuk teman-teman, ini setelah jemil-jemil Kita lihat suasana hari ini di rumah saya Dan ini ya teman-teman, kita review hasil pembersihan Rijal hari ini tadi ya Nah ini kemarin busa yang untuk saya tiduran waktu sakit ya Dipindah di kamar Rijal dan ini yang di kamar Rijal dipindah ke sini Rodot tepes ya, tepes nggak tinggi ya Soalnya kalau kebesaran yang waktu saya sakit itu ditaruh sini itu kayaknya riwoh ya Kayak kurang lebar itu ruangannya ya Jadi udah nggak begitu saya tiduran terus di kasur Jadi tak ganti aja Nah ini yang pendek ini tidak pindah sini Nanti kan bisa ini ya teman-teman Bisa di diriin Nah lanjut ya teman-teman Kewes rapi di sini Nah yuk teman-teman kita lihat kamar Rijal ya Ini tadi udah dirapikan Tapi ya teman-teman ya Nah tadinya di depan sekarang dipindah di sini Biar nyaman Rijal Lalu pokok ini demi bahagiannya anak aku Ini apa? Ini tidak bisa Ini bisa nuruti Ini dituruti ya Oke kebetulan kan kemarin sebelum saya sakit itu Ini ya beli kasur yang tinggi untuk di depan tipi Karena saya kan sakitnya pemulihan lumayan lama Jadi tidur-tiduran di kasur yang tinggi kan enak ya Untuk berdiri, untuk kanu, turu, tangi, turu Ini penak Dan ini udah nggak saya pakai terlalu lama tiduran di kasur Jadi tak pindah aja Nah ini tadi hasilnya Rijal rapi-rapi Ya seperti ini kamar cowok ya teman-teman Cuman pacaannya ya sekurangnya minyak wangi Reksona Anak gitar ini Kemarin ini sebenarnya kayak gitu Oke Dah rapi Nah ini rencana ini insya Allah nanti kalau ada rejeki Rijal pengen suasana kamarnya dirubah ya Dicat Ini yang ditimpah cat Ini apa ya teman-teman Tapi Apa kena ya Ditimpah cat Rijal mau Gambarnya Yang enak kirop ini Pengen dicat yang polos gitu ya Ya semanut aku nanti rejeki ya Aku mau Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Ini Rijal Serampung Kita lihat Kita review Pembersihan Rijal tadi Hasilnya Seperti apa Nah ini dia Tadi dipindah di belakang sini ya Kamar Apa jenis Ambene Ambene Rijal Tempat tidurnya Rijal pindah disini Dan Tapi kasurnya Ini kasur lama Kasurnya Untuk yang di depan tipi Ini suasananya Sip tenang ya teman-teman Warnanya tuh Kalem Ngontongan ini Apa jenis Walpapere Gue rasa yang Ini ya teman-teman Dari awal ya ini Entah Kenapa Dulu itu Dari awal ditempelin itu Udah Ngelupas-ngelupas gini Kayaknya karena Temboknya ya Mungkin Karena temboknya itu Catnya Cat yang Licin itu loh Jadi gak bisa lengket mungkin ya Mungkin Karena ini Udah saya betul-betul Tetep Ngelupas kayak gini Saya mau protes sama tukangnya Takut salah Ya mungkin karena Ini Cat Temboknya Cat yang Opo Kayak ya Yang api Diumbah Kena Noda itu Di Umbangan Gubanyun Dilapi Ini hilang ya teman-teman Ya insya Allah Ini kok ya Diganti cat juga ya Ini Ini yang Betulin Yang lupas-lupas gini Soalnya Kembali lagi Kembali lagi Gitu Ini bukan masalah Wallpapernya ini Sebenarnya bagus Wallpapernya Ya mungkin Temboknya Jadi yang Dua kamar itu Tetep lengket Bagus ya teman-teman ya Cuman kamar ini aja Ini yang untuk Kamar belakang Nanti kalau ada-ada Tamu gitu Atau Gimana nanti Yang di depan Untuk tamu Saya atau Rizal ke belakang Gitu ya Jadi Saya repih Oke Ini udah Rapi Ya serapi-rapinya Seperti ini Rubahannya Untuk kasurnya Spring bednya Saya pindah Disini ya Kemarin Yang di belakang Ini Dan Lebih Ringkesnya Yang kamar Rizal itu Apa Ampen yang Kamar Rizal itu Saya pindah ke belakang Dan ini nanti Entah Bingung Saya ngerti Dari Itu Sekarang Ini Kalau ada Kakung Tekor Tinggu Yang kamarnya Kakung Apa Tinggu Yang Glemen Jika Banti Jika Ya Kijak Api Ya Teman-teman Rimbed Yang penting Tempat Glosong Glosonya Ada Ya Cuman untuk Layah Kalau nonton TV Gak untuk Hari-hari Kita ngebrok Disini ya Soalnya Kalau saya Sudah Sehat Itu Sudah Aktifitas Teman-teman Gah Nge-ngek Nge-ngek Nemen-nemen Kalau Gak Karena Kemarin Sakit Itu Jadi Alhamdulillah Ini udah Buat Aktifitas Gak Ngerasa Nge-nge-nge Tapi Alon-alon Cuman Gak Ngebrok Neng RTP Woy Pokoknya Kita Hilangkan Suasana Kemarin Waktu Sakit Itu ya Jadi Ben Kita Benahi Kita Tata Dengan Yes Pokoknya Semangat Rijal Saking Kepingin Kayak mau Kasur Pindah Kamarnya Semangat Di rampong Rampong Kalau Saya Tadi Cuma Nunjuk Nunjukin Gitu Ya Teman-teman Sampai Orang Neng Gonek Kakung Mau Biasanya Rijal Meruput Di Paten Lampung Ini Jadi Ini Setelah Merapikan Rumah Rampong Ini Kita Mau Lanjut Ke Rumah Kakung Nanti Ikuti Terus Videonya Kita Lihat Suasana Di Sana Ini Saya Tutup Videonya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh